Latihan untuk tidak menggelurakan, jadi tidak, orang itu marah itu manusiawi, tapi jangan digelurakan sendiri marah itu, bisa enggak marah, tapi ini saya harus marah ini, kalau enggak marah ya jangan enggak harus marah, enggak apa-apa, kan sering kamu dengar temenmu begitu, HP ini error karena temennya, wah HP ku kok error, harus marah ini saya, ya kalau enggak marah ya jangan lah, kalau memang enggak marah enggak marah, enggak harus dipaksa untuk marah kalau memang enggak marah, mungkin kamu jadinya enggak harus marah enggak apa-apa, uang duitku banyak beli lagi, Nafsu juga begitu, menggelurakan nafsu itu mancing-mancing nafsu biar bangkit, kayak kamu suka underlought film-film itu, jangan dibiasakan, kenapa itu jenis menggelurakan, ya kan, termasuk jalan-jalan di mall, nonton barang baru, makanan enak, itu kan menggelurakan nafsu, wawahnya perjumpah kamu enggak kuat beli, Nah iya kan, mas nafsunya menggelegak, terbayang-bayang sampai rumah, waduh baju itu bagus sekali, cuma kok ya 750 ribu, jadi kamu gitu, salahmu sendiri jalan-jalan terus di mall, itu upaya minimalisir hal-hal yang bisa menggelurakan nafsu, latihlah jiwamu begitu, terus, Kalau ada waktu, muhasabahlah, renungilah bagian-bagian tubuhmu tertentu, tangan ini tak pakai apa aja ya seharian tadi, kalau ada waktu gitu, coba latih, mulut ini sudah ngomong apa aja, jari ini sudah ngomong apa aja, kamu kan sekarang ngomongnya kadang pakai jari, di laptop, di hp, ya kan, Ayo latihan itu, yang baik-baik nggak, atau kalau jelek apa, jadi perhatikan seluruh tindakan dan rencananya, kamu habis ngomong apa, ya yang mulutku ini kok bisa ngomong kayak gitu tadi ya, padahal ya malu loh ya kalau, nah gitu loh, jadi muhasabah, Anggota tubuhmu dihitung-hitung lagi, terus, selalu ready for fight untuk musuh-musuh jiwamu, serakah, amarah, pingin menang sendiri, sombong, dan macam-macam, jadi latihan, Yang terakhir itu unik, manfaatkan musuh-musuhmu, intropleksi diri, kadang-kadang kita agak susah berpikir diri sendiri, katanya Ibnu Miskawai, kadang-kadang musuh kita itu lebih berguna, karena musuh kita mengungkap kelemahan, kejelekan kita, kalau teman masih basah-basi, Tapi kalau musuh, manfaatkan keberadaan musuh, kalau gak punya musuh, cari ya musuh, biar bisa menunjukkan, oh kamu, itu musuh itu kan gitu, kalau ngomong terang-terangan, jelek ya kamu diomong jelek, gak jelek dicari-cari kejelekanmu, daripada kamu capek muhasabah, saya jeleknya dimana ya pak, tanya musuhmu aja, lebih cepet, musuhmu lebih tahu dimana jelekmu, Kamu harus terima kasih ke dia loh, terima kasih saya, kalau umekir sendiri gak ketemu kejelekanku, kamu sudah bantu berpikir tentang kejelekanku, itu berguna untuk muhasabah, ada musuh, Kalau kamu dimaki-maki orang misalnya, ngomong gak aturan, itu umat Islam kan gak boleh mulutnya gitu, oh iya ya, jangan-jangan aku begitu, ini kan Alhamdulillah dia menunjukkan, tadi kamu gak sadar ngomong jelek, tapi gara-gara punya musuh, Nah, jadi itulah manfaatnya haters, Oh iya kan, makanya gak masalah kamu punya haters, meskipun gak punya, ya pura-pura punya band kayak terkenal, biar kayak orang terkenal, Haters itu gunanya apa, menunjukkan dimana jeleknya kita, Dan itu berharga sekali loh buat kita, kalau ingin naik kelas, kualitas hidup kita semakin baik, Jadi kalau ada orang maki-maki kamu, menjadikan kamu, terima kasih lah, Karena kamu gak punya waktu untuk muhasabah sendiri, dibantu dia yang muhasabah tentang kita, Oh itu, jasanya besar untuk hidup kita, jadi terima kasih haters, besok bikin kaos itu ya, terima kasih haters, Kamu membuka mataku tentang betapa aku ini banyak kejelekannya, kan gitu, Oke, itu saya potong dari tahdiful ahlak itu, Kita harus selalu dalam proses perbaikan ahlak, Karena inna wujud da jauh haril insan muta'al lakun bi kudrati fa'ilihi wa kholikihi tabarokah watakot dasa ismuhu ta'ala Kalau bentuknya jiwa, kapasitas potensinya jiwa, itu berhubungan dengan takdir kudrat dari pembuat dan penciptanya, yaitu Allah Kalau wujud, tapi kalau tajwid, fa'ama tajwidu jauh harihi, famufawadun ilal insan, wahuwa muta'al lakun bi irodatihi Kalau perbaikannya, jadi wujud itu keberadaannya, tajwid itu memperbaikinya, Perbaikan diwanya itu dititipkan mufawadun menjadi haknya, menjadi tugasnya manusia Berhubungan dengan niatnya, keinginannya, maka setiap hari kita harus berniat untuk memperbaiki ahlak kita Memperbaiki ahlak kita berarti memperbaiki diri kita Nyawanya diri kita ada disitu Cara memperbaikinya gimana? Ada empat hal yang disarankan oleh Ibn Miskawwe Yang pertama, adat wal jihad Biasakan diri dan jihad Jadi jihadun nafas ini-ini, memperbaiki ahlak Taklukkan dirimu, nafsu-nafsu rendah Keserakahan yang tidak terbatas, taklukkan Biasakan dirimu dengan sungguh-sungguh Kuncinya sejak awal tadi, pembiasaan Kemudian Ada yang lebih gampang lagi, tidak harus ngalami sendiri apa? Belajarlah dari pengalaman orang lain Bacalah kisah-kisah orang soleh Belajarlah meniru mereka Bacalah kisah-kisah orang-orang tercelah Belajarlah tidak kayak mereka Itu belajar dari kisah orang lain Tidak usah ngalami sendiri Tidak usah ngalami jeleknya maling Tidak usah harus kamu maling sendiri Terus digupuli orang setampung Cukup kamu lihat pelajaran itu loh Nasibnya maling, kan itu Belajar dari pengalaman orang lain Tidak harus nunggu Mengalami bencana Cuma kita belajar dari bencana orang lain Yang kedua Belajar dari orang lain Yang ketiga Belajar dari diri sendiri Namanya mawas diri Mohasabatun nafas Yang keempat Pakai strategi oposisi Jadi oposisi itu Kamu Mohasabat Temukan jelekmu Kalau sudah ketemu jelekmu Hadirkan lawannya Misalnya kamu ketemu Ternyata saya itu pelit Ada teman pinjem aja Bilang gak punya uang Padahal uangku masih banyak Misalnya Maka untuk ngatasi ini apa Strateginya oposisi Hadirkan Kedermawanan Misalnya Wah kasihan teman tadi sudah pergi Tak kejar Eh mas mas Tadi tak tolak tau Sekarang tak utangi berapapun Itu menghadirkan Kedermawanan Contoh ini Jadi Ternyata mulutku itu jelek Kalau ngomong suka Mesoh Sekarang hadirkan kebalikannya Karena kamu sama-sama bisa Ngomong lembut bisa Ngomong kasar bisa Sekarang hadirkan yang lembut Lembut Jadi itu namanya Strategi oposisi Pak tapi kalau gak dari jiwa kita Kan berat Lu makanya tadi dibiasakan Ya memang awalnya kaku Temenmu mungkin ketawa Alah kamu biasanya canggam Sekarang pakai ngomong Soleh-soleh apa Misalnya Lu gak apa-apa Nanti lama-lama dibiasakan Juga akan jadi ke sana Jadi hadirkan Oposisinya dan biasakan Akan membentuk jiwamu Jadi jiwamu itu bukan barang jahat Dia harus dibentuk Terus Nah Tadi kan perbaikan ahlak Materinya apa Kemudian Oh banyak Tadi kan bolak-balik disuruh Cinta ilmu Saratnya untuk idealnya moral Itu manusia yang Cinta ilmu pengetahuan Nah Diurut ya katanya Ibnu Miskawai Yang pertama Misalnya dari anak kecil tadi Harus dididik Hal-hal yang wajib Bagi kebutuhan tubuh Ini unik Kalau di Ibnu Miskawai Untuk kebutuhan tubuh itu Contohnya Sholat puasa Sa'i Karena memang Tiga ibadah ini Punya implikasi langsung Bagi kesehatan Jasmani Kalau sa'i jelas Sa'i itu mungkin Bahasa olahraganya Jogging Ya kan Puasa Bahasa kesehatannya Diet Sholat Ya nyungun sewu Mungkin bahasa kasarnya Kaya senam Yoga Lalu itu kan Mungkin Ibnu Miskawai Lihat itunya Bahwa Ada loh hal-hal yang Dibutuhkan oleh tubuh Dia ngasih contoh itu Padahal itu ibadah Lagi sehat Cuma ya ibadah Yang mantap Mungkin sholat kita Mungkin agak minimal Sholat kita kan cepat Kita kan Jenisnya The Flash Cepat susus Semakin Pinter kita Semakin cepat Kekuatan sholatnya Ya Jadi Sholat Puasa Itu kan Kayak Menahan diri Itu kan Orang nyari kesehatan Biasanya puasa Atau sa'i itu Ya itu contoh Yang lain juga banyak Yang penting Belajar semua ilmu Yang berhubungan Untuk pemenuhan Kebutuhan jasmania Yang kedua Baru belajar Semua ilmu Untuk pemenuhan Kebutuhan jiwa Agama Akidah yang benar Motivasi untuk cinta ilmu Ya semua ilmu yang Dibutuhkan oleh jiwa kita Harus dipelajari Dibutuhkan oleh jasmani kita Dipelajari Juga jangan lupa Hal-hal Yang Kita butuhkan Dalam rangka Interaksi Sama manusia Jadi utamakan Tiga ilmu ini Ya sebenarnya Sudah semua ilmu Ada disitu Ilmu-ilmu Eksakta itu mungkin Banyak di hal Yang wajib Diketahui oleh Tubuh Ilmu-ilmu Humaniora Ada hal Yang wajib Diketahui oleh Jiwa Ilmu-ilmu sosial Ada hal-hal Yang wajib Dalam hubungan Sesama manusia Berarti sebenarnya Ibn Miskawih Mau ngomong Ya belajarlah Semua ilmu Jangan terkecualikan Semua ilmu Penting Kayak ngaji ini Jenisnya Humaniora Sebenarnya Maka Itu kebutuhan Untuk jiwa Ya jangan ngaji Kamu juga harus ngerti Kebutuhan Untuk tubuhmu Ada ilmunya sendiri Yang wajib Sesama manusia Juga ada ilmunya sendiri Oke Ini terakhir Nah ini sekarang Terakhir ngasih tips Mungkin untuk kita Untuk menemukan hikmah Pokok-pokok akhlak Bagi pencari hikmah Menurut Ibn Miskawih Sekarang Dicek Jiwa kita Ada kualifikasi ini Kalau ada Kita sudah Filosof Ya Karena Kita sudah punya Hikmah Yang pertama Coba Dicek Apakah jiwamu Lebih suka yang hak Daripada yang batil Lebih suka Kebenaran Daripada kebohongan Lebih suka Yang baik Daripada yang buruk Kalau masih belum Ya enggak Karena ada orang itu Kebohongan Enggak apa-apa Asal menguntungkan Kelompokku Hoak Enggak apa-apa Asal menguntungkan Kelompokku Itu berarti Sebenarnya jiwa kita Masih belum Cenderung pada kebenaran Yang kita pentingkan Kepentingan kita Atau kepentingan Kelompok kita Yang kedua Selalu Berusaha Mengendalikan Diri Ya nanti Saya titip Kalau muhasabah Coba Dicek ya Dalam sehari Kira-kira Berapa jam Kamu sadar Bahwa kamu itu Manusia Hamba Allah Punya tugas Punya Sadari aja Keberadaanmu Kira-kira berapa jam Karena hidup kita ini Terjebak oleh rutinitas Rutinitas Jadi kita sering Lebih sering Kayak mesin Jalan aja Begitu saja Hari Senin Kuliah Jam pertama Melaku Kuliah Tanpa Jiwamu sendiri Sering gak hadir Jangankan waktu Wong sholat aja Kadang juga jiwamu Gak hadir Itu berarti apa Kesadaran dirimu Gak muncul Apalagi Pengendalian diri Kalau kamu sadar Tentang dirimu Itu baru Kamu bisa Mengendalikan dirimu Yang nomor dua Kita berusaha Mengendalikan diri Sarat pertama Berarti ya Sadari diri dulu Sering-sering Kalau lagi ngapa-ngapain Coba di cek Oh iya ya Sekarang aku ada disini Ngasih ngaji Tadi di kampus Aku ini sekarang Posisinya sebagai Yang ngasih wawasan Tapi opo-opo Pantes Kayak-kayak gitu kan Kesadaran Bahwa aku sekarang Ada disini Kamu ngaji disitu Mungkin ya sambil Melayang kemana-mana Pikiranmu Tapi coba Hadirkan dirimu Menghadirkan diri Sendiri itu Tidak gampang juga Tiap hari harus latihan Nikmati hidupmu Hidupmu itu Tidak panjang Tidak Ada hatisnya Nabi Tidak ada orang hidup Setelah ini Seratus tahun Setelah ini Masih hidup Tidak 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 hidup kita Seringlah hadir Dalam hidupmu sendiri Karena kamu sering Tidak hadir Apalagi orang yang Jatuh cinta Yang hadir pacarnya Terus Disini itu isinya Orang lain Mungkin dosen Pembimbingnya Mungkin Ya kan Tukang warung Mungkin Tidak pernah dirinya Sendiri hadir Dalam pikirannya Ayo dihadirkan Diri kita Kita membunuh Diri kita sendiri Menyingkirkan Diri kita sendiri Dan menghadirkan Banyak orang lain Di kepala kita Nikmatilah hidupmu Hadirkan dirimu Baru bisa Mengendalikan diri Yang ketiga Berpegang Teguh Pada syariat Jadi Yau Piyakinan Agamamu Yakinilah Sekuat mungkin Jalankan Ini hubungannya Sama kebahagiaan Mana yang kamu Anggap benar Jalankan itu Fasta bikul khairat Katanya Allah Tidak usah Kakean debat Keyakinanmu Akan kebenaran Jalankan Pegang Teguh itu Terus Menepati janji Terus Jangan mudah Percaya pada Orang lain Karena Sering orang Terus jadi Menyesal Karena Percayanya pada Orang lain Karena manusia itu Berubah Mungkin bukan Salah orang yang Kamu percaya Tapi salah dirimu Sendiri terlalu Percaya Itu sumber Pencari hikmah Itu selalu Kritis Teliti Suka pada Keindahan Sebenarnya ini otomatis Alami orang Waras Pasti suka yang Indah-indah Ya Kecuali kamu Agak aneh Tapi secara normal Meskipun Definisi keindahan Itu relatif Tapi Orang pasti Lebih suka yang Indah Meskipun Indahnya Subjektif Tapi Senangilah Keindahan Kemudian Latihan Menyetabilkan Jiwa Apapun yang terjadi Tidak Tidak Gampang terpengaruh Sukses Gagal Dan yang sesinis Itu Tetap Kukuh jiwamu Dalam Ahlak Terus Latihan Tidak Mudah Mengungkapkan Sesuatu Sebelum Difikir Sebelum tahu Kebenaran Yang sejati Jangan Ngomong Apapun Jangan Menyebarkan Apapun Hari ini Kan sering begitu Pastikan dulu Bahwa Yang kamu Sebarkan Itu Yang kamu Omongkan Itu Memang Benar Sesuai Keyakinan Bahwa Kita bisa Salah Tapi Latihlah Dirimu Untuk Tidak Mengungkapkan Sesuatu Yang kamu Sendiri Juga Tidak Yakin Benar Atau Kamu Sudah Tahu Bahwa Itu Tidak Benar Biasanya Karena Alasan Kepentingan Kepentingan Sesaat Berani Dalam Kebenaran Itu Pasti Orang Boleh Penakut Pengecut Dalam Kejelekan Takut Pak Saya Bohong Itu Bagus Saya Pengecut Pak Kalau Disuruh Pacaran Misalnya Tidak Apa-apa Tapi Kalau Dalam Kebenaran Harus Berani Terus Mengisi Sisa Umur Untuk Hal-hal Yang Penting Ini Juga Kamu Introveksi Dalam 24 Jam Hidupmu Kira-kira Berapa Jam Yang Serius Dan Penting Berapa Jam Yang Iseng Berapa Jam Yang Anda Ada Gunanya Sama Sekali Bisa Dimulai Dari Hal Paling Kecil HP Coba Postingan Hari Ini Atau Yang Dikirim Temen Hari Ini Coba Dibaca Berapa Hal Yang Gawat Darurat Berapa Hal Yang Penting Luar Biasa Berapa Hal Yang Kamu Tidak Baca Tidak Masalah Berapa Hal Yang Mending Dia Tidak Usah Ngirim Daripada Kamu Nambah Sumpet Berapa Hal Itu Klasifikasi Klasifikasi Latihan Biar Hidupmu Lebih Bernilai Karena Semakin Orang Melakukan Hal Yang Tidak Penting Semakin Hidupnya Tidak Bernilai Oke Terus Melaksanakan Yang Seharusnya Tanpa Ketakutan Mati Takut Miskin Takut Masa Depan Dan Seterusnya Tidak 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 Menanggapi Kata Kata Orang Jahat Yang Dengki Waktumu Habis Karena Orang Dengki Kamu Jawab Seperti Apapun Dia Akan Menyari Jelekmu Tidak 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 Selalu Menjaga Selalu Menjaga Stabilitas Kondisimu Kaya, miskin, terhoma, terhina Tidak masalah Saya sudah berakhlak baik loh pak Kok masih tidak dirumati sama orang lain Masih suka dihina sama orang lain Tidak masalah, tidak ada hubungannya Terus Ingat sakit ketika sehat Ingat sedih ketika senang Ingat tulus ketika marah Ketika sehat Ingatlah sakit Maka kita hati-hati Ketika senang ingatlah sedih Kita tidak berlebihan Dan ingatlah tulus ketika marah Orang marah itu berarti ada sesuatu Yang dia inginkan tidak terwujud Orang yang begini biasanya tidak tulus Ada pamrihnya Maka ingatlah ketulusan Saya kan harus tulus, apapun orang tulus itu Apapun hasilnya tidak masalah Dia tidak akan mengungkit, tidak akan menggugat Dan yang terakhir Kuat keinginan Dan optimis sepenuhnya kepada Allah Percaya Jadi tidak usah bergantung pada apapun Percaya sepenuhnya pada Allah Tidak usah nunggu balasan yang baik dari orang lain Tidak usah nunggu Dibaiki orang lain Tidak usah nunggu Orang lain berbuat baik padamu Kamu saja berbuat baik Dan percayalah Kalau Allah nyuruh itu Nyuruh pada kebaikan Pasti hasilnya juga baik Yakin pada Allah saja Nah itu pokok-pokok pencari hikmah Sudah selesai Itu quote dari Ibn Miskawai Sebenarnya miliknya Plato Meskipun Plato tidak pakai bahasa Arab Mut bil irodat tahya bitobiat Matikan keinginanmu Maka kamu akan hidup secara alami Sesuai kehendaknya Allah Terlalu banyak keinginan Itu maunya Ibn Miskawai Mengeruhkan jiwamu Pasrahkan saja semua keinginan Hidup secara alami Mut bil irodat tahya bitobiat Oke Alhamdulillah Ibn Miskawai Selesai juga Meskipun tadi kamu tak bilang Jam 9 selesai ya Ternyata agak mundur sedikit Jam 10 Ya Karena kalau tak bilang jam 10 Nanti kamu nunggu Kok lama jam 10 nya gitu Jam 9 Nanti kita mundur-mundur sedikit Terima kasih Semoga Terima kasih Terima kasih Tidak Jangan 해� bedtime Terima kasih Jangan